Penyanyi dangdut Lesti Kejora dan Rizky Bilar tidak langsung pulang ke Indonesia usai menjalankan ibadah umrah. Kedua orang tua Abang L tersebut justru lanjut nonton aksi Cristiano Ronaldo bersama Alna Sedirian. Ayah Abang L sendiri yang menyampaikan hal tersebut melalui Instagram pribadinya, Rizky Llar. Rombongan umrah Lesti Kejora dan Rizky Bilar terbagi menjadi dua. Mereka berpisah ketika rombongan ada yang melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Sedangkan Lesti dan Bilar melanjutkan perjalanan ke Rian. Hal tersebut disampaikan oleh Rizky Bilar ketika berpisah dengan rombongan umrah ya yang mau balik ke Indonesia tadi malam. Kita harus berpisah rombongan dulu guys beberapa rombongan harus ke Indonesia sementara kita mau ke Rian nonton bola makasih ya guys yang berangkat ke Indonesia Save Light, ujar Rizky Bilar. Tampak dalam video tersebut, para jemaah umrah sedang sibuk mengamankan barang bawaannya masing-masing. Sementara, Bilar dan Lesti berpamitan hendak melanjutkan perjalanan ke Rian. Kami berpisah dulu berpisah jalan sementara rombongan lainnya balik ke Indonesia kami mau nonton Ronaldo, sambungnya. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU secara resmi mengumumkan bahwa Lesti Kejora akan menjadi salah satu bintang tamu di acara debat calon presiden sesi kelima yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2024 nanti. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Hashima Shari, selaku Ketua KPU Pusat kepada awak media beberapa saat yang lalu. Kehadiran Lesti Kejora di acara debat kelima calon presiden Republik Indonesia bukan sebagai pendukung atau simpatisan, melainkan, Lesti Kejora hadir sebagai penyanyi yang akan menghibur para penonton di tempat acara, serta para penonton yang menyaksikannya lewat layar kaca televisi. Seperti biasanya, pada debat capres sesi kelima nanti, acara tersebut akan dimeriahkan oleh bintang tamu spesial, penyanyi paling top di tanah air, yakni Lesti Kejora. Tutur Ketua KPU, Hashima Shari Pada kesempatan yang sama, ia juga menambahkan, kehadiran Lesti Kejora bukan sebagai pendukung salah satu paslon, melainkan ia hadir sebagai penyanyi yang akan menghibur seluruh penonton yang menyaksikan acara debat capres yang kelima, baik itu penonton yang ada di studio, maupun yang di luar studio, tutur Ketua KPU, Hashima Shari berharap, dengan diundangnya Lesti Kejora dalam acara tersebut, akan menambahkan rasa penasaran masyarakat untuk melihat acara tersebut. Namun sayangnya, Ketua KPU tidak merincikan lebih detail, siapa saja yang akan menjadi bintang tamu di acara tersebut nanti. Pada sesi keempat debat capres, yang sukses dihelat beberapa minggu yang lalu, Pihak Indosiar juga sempat menghadirkan beberapa alumni terbaiknya di acara tersebut, seperti misalnya, Phil dan Deacademy dan Raralida. Penampilan mereka pun juga sukses membuat seluruh penonton terhibur. Dan untuk debat terakhir calon presiden Indonesia tahun 2024, Indosiar juga turut menurunkan penyanyi terbaiknya, yang lahir dari rahim Indosiar sendiri, yakni Lesti Kejora. Kehadiran Lesti Kejora di acara tersebut, juga disambut baik oleh banyak warganet tanah air. Hal itu dipantau dari berbagai komentar dari para netizen di media sosial saat ini. Baik itu di Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, maupun media sosial lainnya. Sebagai tambahan informasi, penyanyi dangdut Lesti Kejora masih menjalankan ibadah umrah bersama Rizky Bilar dan Abang L. Ibadah umrah mereka kali ini diawali dengan perjalanan ke kota Mekah lalu disambung ke Madinah. Sudah beberapa hari Lesti Kejora dan rombongan berada di Madinah. Lesti Kejora terpana dengan sebuah hotel yang jadi tempat rombongannya beristirahat. Hotel yang mewah dan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Mulai dari ruang tamu, kamar mandi yang sangat luas dilengkapi bat tub, kamar tidur yang nyaman dan banyak lagi. Tak ayal tetiba Lesti Kejora mengungkapkan keinginannya untuk punya tempat tinggal di Madinah. Hal tersebut ia sampaikan saat baru memasuki hotel yang dimaksud, pengen banget deh punya rumah disini tapi segini aja, kata Lesti Kejora. Mendengar keinginan Lesti, jemaah rombongan pun mengaminkan harapan tersebut. Tak henti-hentinya Lesti Kejora mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Travel yang memberinya fasilitas sangat nyaman selama umrah. Hal yang sama juga dirasakan Rizky Bilar tidak menyangka mendapatkan fasilitas terbaik saat umrah kali ini. Gokil kita dikasih suite room guys ruang tamunya gede banget, ucap Bilar. Sudah beberapa hari keluarga kecil ini melangsungkan ibadah umrah bersama-sama. Kegiatan ibadah umrah Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini memicu reaksi Endang Muliana. Ya, ayah Lesti Kejora tampak bahagia melihat putri kesayangan umrah bersama suami dan anaknya.